Hai, halo, gue itu lagi belajar mereview dan kali ini produknya adalah vakum gue sendiri, Dreamy V12 Quartelastic Vacum Sedikit cerita dulu, jadi beberapa bulan lalu itu gue mendadak harus mencari vakum pengganti Karena vakum lama gue gak sengaja ketinggalan di rumah mertua Dan setelah diskusi, kami akhirnya mutusin buat ninggalin vakum lama disana aja Nah, makanya video kali ini itu akan berisi perbandingan-perbandingan dari vakum-vakum kecengan gue Dan review dari vakum yang akhirnya gue beli, yaitu si Dreamy V12 tadi Yang dimana, sebagai informasi, gue makanya sampai hari ini itu udah sekitar 5 bulan pemakaian intensif Karena gue sehari bisa pakai 1-3 kali, berhubung gue punya anak kecil Jadi teman-teman, silahkan ditonton dan semoga bermanfaat videonya Dalam pencarian singkat beberapa bulan yang lalu tentang vakum Gue sempet bikin Q&A di Instagram, baru gitu cari-cari sendiri, dan baca-baca review Akhirnya ada 4 brand yang gue incer Itu adalah Dyson, Ecovac, Dreamy, sama Tineco Dan dari 4 brand tersebut, ada 3 tipe vakum yang menarik perhatian gue Itu adalah Cordlot Stick Vakum, Robot Vakum Enmob, dan Wipe & Dry Vakum Setiap tipe tentu punya plus-minus sendiri ya, jadi gue cuma bakal bahas sedikit Cerhat dulu dikit, sebenernya gue tuh tertarik sama Dyson Cuma masih suka maju mundur karena secara warnanya itu dia lebih mencolok Dan harganya juga 2-3 kali lipat lebih mahal Karena juga mungkin kualitasnya ada di atas kompetitor 3 yang tadi gue sebutin sebelumnya itu sih Akhirnya, dari perbandingan tadi, gue coba pilih yang paling cocok buat kondisi dan kebutuhan rumah gue Yang sebenernya secara luasan cukup kecil ya Total 2 lantai disini itu di bawah 60 meter persegi Disini ada tangga, dan sebisa mungkin satu alat bisa mengakomodir semua urusan buat bersih-bersih rumah Dari hal tersebut, jadi final pilihan gue jatuh ke Dreamy Fit 12 Cordless Stick Vakum tadi Pertimbangannya, satu, karena rumah gue cukup kecil, jadi ruang kosong lantai itu gak terlalu banyak Masih bisa kehandle tanpa harus pake robot vakum, dan agak sempit kalo buat pake wet and dry vakum Kedua, gue suka alat yang bisa gue kontrol, jadi gue bisa pastiin nih kebersihannya Tiga, gue tuh males beli alat lain Jadi, kalo pilih robot vakum atau wet and dry vakum, gue tetep harus cari vakum kasur dan vakum kecil buat jangkau tempat-tempat yang tersembunyi Empat, kalo dipelajarin, tipe kotoran di rumah gue itu mayoritas debu kayak pasir dan rambut Karena kebetulan rambut gue rontok banget Jadi, walaupun secara nafsu pengen nyobain wet and dry vakum, tapi sebenernya lebih ke cover sama vakum stick sih Yang kelima, kebetulan dreamnya ada toko fisik dan service center yang di Gandere City, Jakarta Jadi, kalo mau klaim atau apapun, seharusnya jadi lebih mudah dan cepet buat disamperin ya Buat info, gue tuh beli vakum ini di harga sekitar 5,2 juta Gue belinya online, jadi linknya akan gue taro nanti di description box di bawah Dan karena gue beli juga hybrid mopnya sebagai tambahan, jadi ada tambahan sekitar 1,5 juta Nanti gue ceritain ya di belakang ya tentang hybrid mop ini karena lumayan membantu banget Kita ngomongin speknya nih, nah buat spek gue akan tampilin langsung ya Anyway, berhubung vakum cleaner gue sebelumnya adalah dreamnya V10 Jadi gue akan sedikit bikin perbandingan antara V10 sama V12 juga sekalian Buat seksian power, V12 ini lebih berpower dibanding V10 Tapi secara ukuran sama aja Cuma, beratnya V12 memang lebih berat soalnya baterainya lebih besar dan tahan lama Jadi, kalo mau bersihin satu lantai doang sih gak ada masalah Cuma kalo bersihin naik-naik ke atas tangga, terus naik turun ke lantai atas Mungkin akan lebih kerasa bedanya antara megang V12 sama V10 Karena kebetulan yang gue beli ini adalah global version Jadi gue dapet manual booknya dalam bahasa Inggris Kalo temen-temen ntar belinya yang Chinese version, manual booknya akan dalam bahasa Cina ya Sebenernya yang global version ini gak ada mob extensionnya Cuma akhirnya gue coba order mob extension dari Chinese version Dan gue taro di global version gue dan itu masih match aja kok Jadi tetep bisa dipake Buat HEPA filter sama aja sama V10 Charging timenya kalo mau dari kosong banget sampe full itu kurang lebih di 3-4 jam Tapi kurang dari itu pun bisa dipake Cuma powernya biasanya juga akan terpengaruh Buat V12 ini udah dilengkapin sama LCD yang mudah banget dipahamin Disini ada 3 mode Ada eco, medium, sama turbo Dan bisa di lock jadi jempol kita tuh bisa istirahat Akhirnya kita akan membahas package list dari si Dreamy V12 ini Dan karena package-nya itu lumayan banyak, banyak banget sih lebih tepatnya Jadi gue akan bahas satu-satu tapi secara singkat aja Nanti kalo temen-temen mau cari lebih lengkapnya bisa cek di webnya ya Oke, pertama ini adalah main body sama baterai Baterainya itu sama-sama V11 Tahan buat pemakaian sekitar 85 menit Tapi tergantung mode yang dipake apa ya Karena kalo turbo bisa lebih bentar Nah, buat ganti baterai kita harus ke service center Dan ditinggal beberapa hari buat pengerjaan Sementara deskup capacity-nya itu di 500ml Cara bersihinnya, lepas hepa, buang dari bawah Dan body-nya gak bisa dicuci maksimal Kedua, ada carbon fiber road Disini ada tulisan, extension ini ditulis 30% lebih ringan Tapi gue gak tau lebih ringan dari apa maksudnya Next, ada smart multi brush bar Bagian rollnya itu all surface, bukan soft roller Jadi buat karpet, ini lebih baik Kalo soft roller itu daya sedotnya menurun buat karpet Yang ini, mini motorized brush Ini salah satu kunci yang terbesar Kenapa akhirnya gue milih vakum Dreamy dibanding Tineco Karena Tineco itu gak punya vakum kasur atau sofa Dan gue males cari produk lain lagi Selanjutnya, ini adalah upgrade dari versi V10 Karena dilengkapi sama LED Dan lebih panjang juga deh kayaknya Lanjut, ada extension hose, charger 2-in-1 brush nozzle Soft dusting brush Yang ini tuh penambahan Karena sebelumnya di V10 gak ada Tapi sejujurnya gue gak tau spesifiknya tuh sebenernya buat apaan 2-in-1 charging storage amount Ini kepake banget buat naro di storage Terus juga ada flexible adapter Ini gak ada juga di V10 Dan ini ceritanya ngebantu buat temen-temen yang pengen bersihin kolong Tapi gak bisa nunduk dan geser furniturnya Tapi, setelah gue pake ke dalam keseharian Flexible adapter ini cukup jarang kepake Bahkan nyaris gak kepake Soalnya dibanding harus jalan ke storage Ngambil bendanya, terus buka-buka extension dan segala macem Gue prefer jongkok aja sih sama geser-geser furniture Karena kebetulan furniture gue juga ringan-ringan Selanjutnya ada extra mop Jadi, extra mop ini adalah yang tadi gue ceritain gue beli tambahan Itu Tapi, jangan sampai kita ngebandingin sama wet and dry atau mop vacuum Karena memang ini sesuai sama namanya Ini cuma extra mop aja Ini pel biasa sebenernya Yang kebetulan bisa diattach ke vacuum cleaner Jadi, dia tuh bukan yang bisa nge vacuum kayak telor Kayak cap segala macem Terus bisa self-cleaning sama sekali enggak Ini bener-bener cuma Yaudah seperti kita nge-pel biasa Tapi, kelebihannya ada tiga yang gue rasain Pertama, bisa bantu rumah jadi keset tanpa becek berlebih Sebenernya bolongan tempat keluar cleanernya itu ada dua kecil di bawah Nah, gue suka pancing semprot kain pelnya dulu pake cleaner Biar semua area merata basahnya Rumah gue tuh pake vinyl Dan gue gak punya perbandingan mop Jadi, gue cukup happy aja sih sama hasilnya Kedua, karena di bagian depan itu ada vacuum Jadi, lapelnya jadi cenderung bersih tanpa kotoran Dan rambut-rambut rontok yang kebanyakan Artinya, proses cuci manual jadi lebih mudah juga Ketiga, lo bisa pake cleaner apapun Gak harus merek tertentu Nanti setelah beres nge-pel Itu lo paling tinggal nge-buang aja isinya Karena gue juga gak tau gimana cara ngebersihin dalemnya Yang dimana artinya sebenernya itu bisa jadi sarang kuman Tapi sampe hari ini gue tetep belum tau sih Itu gimana cara ngebukanya Karena gue belum pernah nyuci bagian dalemnya juga Akhirnya sampai di segmen terakhir Yaitu adalah plus minus Kita bahas minusnya dulu kali ya Yang pertama, kalo dibandingin sama V10 Ini tuh nyaris gak ada kurangnya sih menurut gue Paling karena rambut gue rontok Ini lebih kecurhatan Jadi karena rambut gue rontok Itu suka nyangkut-nyangkut gitu di rollnya Kalo gue gak rajin-rajin bersihin Yang kedua, sebenernya ini gue berkaca ke V10 aja ya Gue gak punya vacuum cleaner lain Jadi gue gak bisa bandingin Cuma kalo didrime V10 yang dulu Itu gue rasain setelah pemakaian 1,5-2 tahun Itu mulai turun daya sedotnya Tetep gue pake intensif setiap hari Cuma jadinya lebih turun aja Yang sebelumnya kencang banget nyedotnya Sekarang jadi enggak Yang ketiga, dengan image matte in China Itu selalu terkonotasi kurang baik secara kualitas Dibanding negara lain Sekarang plusnya nih Dengan tools yang ada V12 ini menurut gue bisa Ngebersihin hampir semuanya ada di rumah Dari lantai, korden, lemari, kasur, segala macem Hampir semuanya bisa Yang kedua, menurut gue Kita tuh bisa controlling pekerjaan Dari mulai LCD screen Terus juga liat baterai, trigger lock, dan segala macem Yang ketiga, manuvernya jauh lebih enak dibanding V10 Enak banget buat di tempat yang kecil Kita mau muter-muterin itu nyaman banget rasanya Yang keempat, gue suka cara ngebersihin kotorannya dari si V12 ini Bener-bener cuma mencet set tombol buat emptying dustbin That's it, simple banget Jadi kesimpulannya ya Buat aku sih V12 ini worth to buy Cuma perlu diingat Karena aku nggak pernah memakai vakum dari brand lain Kayak yang tadi ya Kayak Ecovacs, Dyson, Tineco, dan sebagainya Jadi aku nggak bisa kasih perbandingan sama brand tersebut Jadi aku harap video ini bisa membantu temen-temen Temen-temen yang sedang gundah gulana mencari vakum Kayak aku beberapa bulan yang lalu Semoga nggak dilihat sebagai berusaha ngeracunin atau apapun Karena bukan itu intensinya Intensinya adalah pure nge-review Bagaimana vakum yang aku pakai sehari-hari Semoga bermanfaat ya temen-temen ya Sampai jumpa di review-review berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih